Halo guys, jumpa lagi di channel Pojak Inspirasi kali ini saya mau mengunboxing salah satu gadget dari GoPro yaitu GoPro Hero 7 Black jadi ini saya beli ini guys di toko online ya guys ya harganya ya sekitar 5,5-6 jutaan saat ini ya guys ya jadi di dalamnya aku belum tau isinya ada apa aja tapi kita lihat ya guys, kita langsung aja unboxing ya guys ya tapi masuk unboxing kayak bar-bar ini salah satu toko online yang rekomendasinya luar biasa guys ini banyak sekali bubble wrapnya jadi berapa lapis gitu guys itu request apa gimana pak? itu request apa memang dari mereka? memang dagel ini kekarennya seperti ini nah ini ada berapa lapis nih?? nah ini ada berapa lapis nih? satu, dua, tiga, empat, gimana? wah luar biasa galin aman galin agak mudahan dalepnya aman lihat guys tebal ini ya tebal bubble wrapnya seperti ini guys jadi luar biasa salus saya untuk online nya luar biasa ini dia guys GoPro Hero 7 kita coba lihat dalamnya ya guys ya ini dia gadgetnya jadi kalau kita lihat guys ya jadi ada dua alasan kenapa saya yang mau beli GoPro 7 ini kan Oke kita lihat dalamnya ya kita buka dulu jadi bukanya di bawah sini ini ada kayak setting gitu kita buka ini Oke kita buka wow oke jadi seperti ini GoPro 7 nya oke kita lihat isi dalamnya guys ini ada buku panduan ya oke dapet speaker udah dalam lumayan ya buku panduan aksesorisnya ada ini baterainya guys baterai oke ini untuk apa dudukan GoPro nya ada yang ada dua guys yang satu yang flat mount yang satu yang kuf jadi kalau kalian lihat ini agak ini agak cembung guys sisanya untuk eh apa kabel data chargernya ya hanya itu guys yang kita dapatkan dari GoPro Hero 7 black seharga sekitar 6 jutaan oke kita lihat dulu ini untuk bukanya ini ada ini guys ya apa ada karetnya oke kita buka kita buka naikkan ke atas dulu terus kita buka seperti biasa oke 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 ini dia GoPro 7 nya kita buka ya guys oke 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 ini katanya udah ini apa defaultnya udah anti air sedalam 10 meter guys jadi kita coba ya oke ini dia GoPro nya ini pelindung kacanya ya ini oke oke kita buka kura-kuranya dan ini dia layarnya oke cuman ini aja guys untuk unboxing nya nanti saya kasih tau alasannya kenapa saya memberi GoPro Hero 7 ini saya punya dua alasan kuat untuk memberi GoPro 7 ini ini akan saya coba dulu nyalakan dan saya akan review sebentar lagi oke terima kasih guys ini di unboxing nya oke guys jadi sesuai yang saya katakan ada dua alasan kenapa saya mau beli GoPro 7 ini yang pertama adalah fitur dari hyper smooth nya hyper smooth yang kayak kita menggunakan gimbal itu yang pertama yang kedua dia ada fitur namanya time walk jadi dia itu semacam hyperlapse tapi lebih smooth jadi beda dengan hyperlapse jadi time walk ini lebih ini apa lebih smooth jalannya penasalannya seperti apa nanti akan saya bandingkan antara hyperlapse dengan time walk ini guys dan seperti apa fitur dari hyper smooth nya jadi kalau kalian penasalan nanti simak di video selanjutnya ya guys akan saya review hasilnya seperti apa selamat menikmati selamat menikmati oke bro ini lagi ngetest hyper smooth nya GoPro Hero 7 ini saya jalan-jalan ya gimana ini aku coba ini ya aku coba lari ya oke ini coba lari lagi ya oke ini sudah mewakili ya bro hasilnya seperti apa ini sudah mewakili ya selamat menikmati